Intro Saya ditelepon dari I.O namanya Mbak Farida, Mbak Farida Absolut Kamu punya paspor enggak? Saya kaget ya Pertanyaan langsung itu Anak Mbak, mau nyanyi di Swedia enggak? Hah? Enggak pernah kepikiran Ya, saya bakal diundang nyanyi di Eropa Ya, jadi begitu ada PA itu Saya diundang istri Saya diundang nyanyi Takutnya ini prank gitu kan Takutnya dikerjain Sayang Ini beneran, ini kan Mbak Farida I.O yang ngundang kamu kemarin Di berapa kota nyanyi Eh bener ya Saking saya enggak sangka, enggak percaya gitu ya Saya telepon, Mbak menerima dia Insya Allah Aku diundi tanyaannya di Swedia Dan doain aja ya Semoga lancar Terus ada beberapa juga istri-istri bilang di Australia Bahkan Amerika juga undang Jadi ini doa ibu, doa istri, doa anak Doa biasa semua dan Alhamdulillah Enak baca Al-Quran Mulainya kapan Mbak? Doain aja nanti ada tanggalnya Keberangkatan dan persiapannya Saya kabarin Sama seperti kemarin konser Portway saya di Dengkel ya Itu juga Enggak nyangka Bisa sampai Yang nonton seribu orang Mbak Dan tiketnya laku terjual Ya Saya minta doanya terus ya Sebagai penyintas kanker Minta doanya semoga sehat selalu Supaya bisa menghibur Ya pokoknya I love you Pak Jokowi I love you Mr. Putin I love you Mr. Zelinski I love you semuanya Lagunya sama Mbak yang dibawakan Gimana Mbak? Lagunya Rencana lagunya Litaranya apa? Litaranya apa? Litaranya ya sesuai request mereka Karena Kata-kata yang undang Mahasiswa Indonesia yang kuliah disana Tapi ada juga beberapa bule Ya Kan nanti saya mau Bawain lagu Bule sih sayang Rizky bilang Bule-bule kan Bisa jog ya Saling sayang Saling sayang Dalam bahasa Inggris Saya bisa bikin ya Ya Insya Allah Segera doain Pokoknya ada kabar selanjutnya Saya kabarin Alitaher Konser di Eropa Ya Alitaher goes to Sweden I love you Pokoknya ntar Istriku Dewi Persik Mantan istriku Aku buin oleh-oleh dari Sweden Ya Bunda Georgia enggak Bunda Georgia Matan istriku Tercinta Ibu dokter Aku buin juga oleh-oleh dari Sweden Bang Saipul Jamil juga Insya Allah Oleh-oleh Oleh-oleh bang Dibawain oleh-oleh semuanya Ya oleh-oleh bang Masa sih dibawain nanti Apa ya Bule Sweden Ya boleh Enggak bingung bawanya gimana bang Ini ada satu Mungkin Mahasiswa Indonesia disana Sama juga Komunitas Fungsik yang Mau mengundang Karena aku Dapat info Alhamdulillah Viralnya sampai ke Luar negeri Yang kemarin aku nyanyi lagu ya lo Terima kasih bang Chris Martin ya lo Coldplay Terima kasih ya Ini perwakilan bang Perwakilan ini dari Indonesia Itu kandung di Sweden Ya bisa jadi Saya akan Pencinta Coldplay Tapi kita Kita duyel Jadi kayak Kita tribute Ya Dan bawain lagu juga yang lainnya Lagu ini Saya akan bawain juga nih Dalam bahasa Inggris Jangan remas bijiku Oke Nah yuk Yuk yuk